Imam tanpa bayangan jilid 40. Lukyat menggeser tubuhnya ke samping dan teriaknya, oh oh, jadi makmu dilahirkan oleh seekor anjing betina. Pemuda itu tak mau dirinya dimaki orang dengan kata-kata yang merugikan, maka terlontarlah makian yang jauh lebih pedas daripada makian musuhnya. Tetapi dengan kejadian ini hawa amarah yang berkobar dalam dada mayat bengis tak terkendalikan lagi, telapakanannya di ayun ke depan melancarkan satu pukulan bahaya, teriaknya. Jika aku tak mampu menyelesaikan jiwa anjingmu itu, aku bukan manusia jagoan di dalam benteng Kiampeo. Tajam sekali desiran angin pukulannya, seakan-akan gugernya tanah berbukit yang menimpa badan, angin pukulan tersebut dengan mengandung hawa dingin yang menggidikan hati segera mengepung empat penjuru di sekeliling tempat itu. Lukyat tercekat hatinya menyaksikan datangnya ancaman angin pukulan yang begitu mengerikan, ia tahu bahwa musuhnya meyakinkan suatu ilmu pukulan beracun yang sangat lihai, tubuhnya buru-buru mengigus ke samping dan loncat mundur ke belakang dengan kecepatan laksana sambaran petir. To aku jago pedang berdarah dingin Pek Inhui segera tertawa dingin, serahkan saja bangsat itu kepadaku. Lukyat menyadari bahwa kepandaian silatnya bukan tandingan lawan, mendengar itu dia mengepos tenaga dan segera loncat ke belakang. Kali ini aku harus saksikan kemampuanmu bisiknya sambil tertawa ewa. Dalam pada itu tak kalah mayat bengis menyaksikan serangannya tidak mengenai sasaran, hatinya segera jadi bergidik, sambil tertawa seram dan wajahnya menyeringai seram. Kedua belah tangannya direntangkan lebar-lebar, sepuluh jari tangannya dengan kuku yang panjang bergetar di udara mencari sasaran, selangkah demi selangkah ia maju mendekat si anak muda itu. Siapa kau teriaknya gusar? HMM! Aku adalah orang yang sedang kalian nantikan, sahut Pek Inhui sambil mendengus dingin. Mayat bengis segera menghentikan gerakan tubuhnya, dengan wajah tercengang dan sangsi ia menegur. Oh oh oh! Jadi kau adalah jago pedang berdarah dingin Pek Inhui. Apa kau tidak berbohong? Heeeh! 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 Tidak salah, akulah Pek Inhui yang sedang kalian tunggu-tunggu, pemuda itu tertawa dingin. Bukankah kalian tiga sosok mayat hidup sedang menjalankan tugas dari Cui Teoi untuk menghadang jalan bagiku? Kini aku sudah berdiri di hadapan kalian semua, setiap saat kamu boleh turun tangan. Oh oh oh! Jadi kau adalah putra Pek Tiang Hang tanya mayat bengis lagi dengan hati tercekat. Pek Inhui melirik sekejap ke arah lootoa dari tiga mayat hidup kemudian balik tanyanya. Kau juga kenal dengan ayahku? Air muka mayat ganas berkerut kencang, wajahnya yang penuh codet bergetar keras menahan emosi yang berkobar-kobar, jeritnya penuh kebencian. Kenal, kenal, tentu saja kenal. HMM. Aku tidak percaya, Tukas Pek Inhui dengan wajah menghina, aku tidak percaya kalau ayahku sudi mengadakan hubungan dengan manusia macam kalian itu. Cis. Semua sahabat serta kenalannya adalah manusia budiman serta orang gagah yang berbudiluhur dan berjiwa ksatia, dia tak mungkin sudi berhubungan dengan kamu semua. Seolah-olah dadanya terhantam oleh suatu benda yang amat berat, tiba-tiba mayat ganas mendesis penuh kesakitan, sorot matanya memancarkan cahaya berapi-api yang penuh mengandung hawa kegusaran, keadaan orang itu ibaratnya binatang liar yang sedang menghadapi ajalnya. Penampilan mimik wajah itu bukan saja mengejutkan hati jago pedang berdarah dingin, bahkan lukiat yang berada di belakang pun ikut berdebar keras menjumpai keadaan tersebut. Coba saksikanlah raut wajahku ini, ia berseru sambil tertawa seram. HMM. Selembar wajah yang amat jelek dan memuakan hati, seru pekinawi dengan perasaan jijik, belum pernah kutemui manusia yang sejelek dan sengeri wajahmu itu, setiap kali menyaksikan tampangmu aku merasa perutku kontan jadi mual dan ingin muntah. Hei! Manusia berwajah setan, sudah terlalu banyak kejahatan yang kau lakukan semacam ini, kolong langit sudah bosan menampung manusia jelek berhati kejam macam dirimu lagi, aku lihat sudah tiba waktunya bagimu untuk pulang ke neraka dan bercampur dengan bangsamu. HAAA! 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 Tahukah engkau kenapa wajahku bisa hancur jadi begini rupa teriak mayat ganas sambil tertawa seram? Bagi manusia-manusia ganas yang sudah sering melakukan perbuatan jahat seperti kalian, siapapun mempunyai keinginan untuk melenyapkan kamu semua dari muka bumi, seru pekinawi ketus, wajah kalian tidak menampilkan kebajikan dan kebaikan hati, sedang dalam hati kejahatannya melebih raut mukanya itu, tentu saja setiap ksatria yang bertemu dengan kalian ingin merusak tampangmu itu. Bila kalian suka bertobat dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi, mungkin jiwa kalian bertiga masih bisa diselamatkan. Tutup mulut tiba-tiba mayat ganas mementak keras, sudah cukupkah perkataanmu itu? Pekinhui tertawa dingin. Terhadap manusia-manusia tak tahu diri semacam dirimu itu sebenarnya tak usah banyak bicara, Tetapi kalau memangkah sudah merasa tersinggung hatinya oleh perkataanku tadi, sekarang bolehlah kita lanjutkan penyelesaian urusan ini dalam beradu kepandayan. Mayat ganas memegang kencang-kencang raut wajahnya yang mengerikan itu lalu mendesis penuh penderitaan, perlahan-lahan tangannya meluncur ke bawah dan angkat kepala, dengan wajah penuh kebencian. Tahukah engkau, bahwa wajahku bisa hancur jadi begini gara-gara perbuatan dari ayahmu, jeritnya? Hasil karya ayahku seru pekinhui tertegun, maksudmu ayahku yang merusak wajahmu itu? HMM Pek Tiang Hang adalah manusia rendah yang tak tahu malu, teriak mayat ganas lagi sambil mendengus, Dia merusak wajahku agar aku tidak dapat bertemu manusia lagi dalam lingkungan hidup masyarakat biasa, dia suruh aku setiap harinya hanya bersembunyi dalam dunia kegelapan. Ia berhenti sebentar dan tertawa seram, terusnya. Penderitaan dan siksaan batin seperti ini tak mungkin bisa dialami oleh siapapun, semua orang tak akan tahan kalau disiksa terus-menerus dengan secara demikian. Aku melarang engkau memaki ayahku senak-enaknya sendiri, bentak pekinhui sinis. Huh! Kau anggap ayahmu adalah seorang budiman? Seorang kusatria yang berbudiluhur? Tahukah engkau bukan saja ayahmu berhati kejam dan bertangan besi, dia adalah telur berbusuk tua yang pandai sekali menggunakan akal licik, cukup kau pandang raut. Wajahku ini, maka akan kau ketahui bagaimanakah rendahnya care ayahmu menghadapi orang. Jago pedang berdarah dingin pekinhui tak menyangka kalau mayat ganas Seng Lotoa dari tiga mayat hidup menilai ayahnya begitu rendah dan seolah-olah sama sekali tak ada nilainya, meskipun dia tak tahu apa sebabnya raut muka mayat ganas dihancurkan oleh ayahnya, tetapi dia yakin ayahnya bisa bertindak kejam tentu didasarkan oleh alasan tertentu, tak mungkin ayahnya merusak raut wajah orang tanpa sebab, dia percaya ayahnya bukan seorang manusia berhati keji. Maka dia lantas tertawa sinis, katanya. Aku duga kau tentu sudah melakukan suatu perbuatan jahat dan tertangkap basah oleh ayahku, maka ia lantas bertindak kejam terhadap dirimu. Jika demikian keadaannya, kau tak bisa menyalahkan tindak tanduknya yang keji, hal itu harus salahkan pada dirimu sendiri. HMMM. Kau serta bapakmu sama-sama telur busuk, maki mayat ganas dengan penuh kemarahan. Hawa amarah dalam dada jago pedang berdarah dingin kontan berkobar, ia memperingatkan. Hei manusia bermuka jelek, kalau berbicara sedikitlah berhati-hati, kau harus tahu bahwa aku tidak akan seri yang ayahku tempo dulu dengan merusak wajahmu belaka, mungkin selembar sisa hidupmu itu pun akan ikut kumusnahkan pula. Haa ah ah, haa ah, haa ah, haa ah, kentut busuk nenekmu, setelah bapakmu modar maka dendam sakit hatiku ini boleh dibilang sudah kutuntut separuh, sisanya yang separuh. HMMM. HMMM, hari ini akan kutagih dari badanmu. Coba katakan dahulu apa sebabnya ayahku telah menghancurkan raut mukamu itu, kata Pek Inhui Hambar. Mayat ganas tertegun sejenak, kemudian balik bertanya, mau apa kau tanyakan persoalan ini? Aku tidak ingin mempunyai bayangan jelek tentang ayahku di dalam benaku, maka aku harus mencari tahu lebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya untuk kemudian akan kutentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. HMM. Aku cuma menghabiskan isi otak dua manusia hidup saja, lantaran kejadian itu ayahmu lantas tega-teganya merusak wajahku ini, sekarang katakanlah siapa yang kejam. HAAA, 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 kau menghabiskan isi otak manusia hidup, sekalipun mesti mati juga pantas dan ayahku sama sekali tidak terhitung kebangetan sahut Pek Inhui sambil tertawa terbahak-bahak. Cilis, terhitung seberapa sih membunuh dua orang manusia teriak mayat ganas dengan penuh kemarahan. Sambil tertawa seram tiba-tiba lengannya disambarkan ke depan, lima jari tangannya yang tajam bagaikan kuku Garuda langsung mencengkeram tubuh jago pedang berdarah dingin yang berada di hadapannya. Pek Inhui mendengus dingin. HMMM, kau cari mati. Kering. Di tengah pekihkan nyaring pedang mestika penghancur Seng Surya ikut tercabut keluar bersamaan dengan gerakan itu, hawa pedang yang menggidikan hati dengan cepat tersebar di angkasa dan terciptalah suatu lingkaran besar di tengah kegelapan. A-A-A-A rupanya pedang mestika penghancur Seng Surya milik Chia Chengda telah terjatuh ke tanganmu, gumam mayat ganas termangu-mangu, agaknya ia tercengang oleh kejadian tersebut. Pedang mestika adalah senjata tajam yang khusus dipergunakan untuk membasmi kaum iblis dari muka bumi, aku yang bertugas melenyapkan kaum durjana dari dunia persilatan tentu saja harus menghadapi manusia-manusia laknat itu dengan pedang tajam ini. Kentut busuk makmu, mayat ganas meraung keras, tubuhnya menerjang maju ke muka, sepasang telapaknya bekerja melancarkan serangan mematikan. Cahaya pedang tiba-tiba berkilauan di angkasa diikuti jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma berkumandang memecahkan kesunyian, dua buah lengan yang berlumuran darah terlempar ke udara dan rontok ke bumi. Mayat ganas dengan wajah menyeringai seram tiba-tiba tertawa keras, teriaknya. Haaah, 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 bagus, bagus sekali, ayahmu telah merusak wajahku dan sekarang kau melenyapkan pula sepasang lenganku, aku tak mau hidup lagi di kolong langit. Dengan penuh perasaan dendam dia melotot sekejap ke arah pemuda itu, tiba-tiba ia menggigit putus lidah sendiri, diiringi menyemburnya darah segar dari bibir orang itu, melayanglah selembar jiwanya pulang ke alam baka. Kau telah memaksa mati to aku kami bentak mayat bengis dengan gusarnya. Huhuhuh, manusia semacam dia, sekalipun mati juga tak perlu disayangkan, ejek pet in huwi sambil tertawa dingin. Bangsat kamu, bagaikan orang gila mayat bengis segera menerjang ke depan, dari punggungnya dia lepaskan sebuah senjata pecut yang panjang, setelah digetarkan di udara menciptakan berpuluh-puluh buah jalur pecut yang panjang, ia serang perkin huwi habis-habisan. Jago pedang berdarah dingin mendengus ketus menyaksikan datangnya ancaman itu, katanya. Toa kamu cukup mengagumkan hatiku sebab dia masih memiliki keberanian untuk bunuh diri, aku tak tahu apakah kau juga mempunyai keberanian untuk melakukan bunuh diri atau tidak, seandainya kau pun ada niat untuk bunuh diri lebih baik pertarungan ini tak usah dilanjutkan lagi. Kau tak usah bermimpi di siang hari bolong, gembor mayat bengis penuh kegusaran, sampai mati pun aku mayat bengis tak mau menyerah apalagi minta ampun kepadamu. Setelah menyaksikan rekan sejawatnya mati karena bunuh diri, mayat bengis yang tersohor karena kekejiannya itu benar-benar tak sanggup menguasai diri, tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri lagi dia mainkan senjata pecutnya sedemikian rupa hingga seluruh jalan darah penting di tubuh lawan sudah berada di bawah kurungannya. Hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah Jago pedang berdarah dingin, dia merasa hawa marah dalam gadangnya bergolak keras dan sukar dikendalikan lagi, suatu keinginan untuk membinasakan lawannya segera timbul menguasai otaknya. Pedang mestika penghancur seng surya laksana titiran angin puyuh langsung berkelebat ke depan menerjang masuk lewat kurungan bayangan pecut yang amat rapat itu. Aduu kembali terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan malam. Di kalah tusukan pedang yang meluncur ke depan laksana sambaran kilat itu menerobos masuk ke tengah kepungan bayangan pecut yang bersusun, jeritan tadi berkumandang. Tampaklah sekujur tubuh mayat bengis berlepotan darah, tubuhnya terbelah jadi dua bagian dan roboh ke atas tanah, bau amis darah dan hancuran isi perut bercampur aduk di tepi kebun menyiarkan bau amis yang memualkan perut. Menyaksikan kesemuanya itu Lukiat hanya bisa gelengkan kepalanya sambil berkata, dia adalah korban keempat yang mati penasaran di ujung pedangmu itu. Bebaskan jalan darah dari mayat dingin, perintah Pek Inhui sambil mendengus dingin. Lukiat melengak, dengan pandangan tidak mengerti di alirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin kemudian rejongkok di sisi tubuh mayat dingin dan menepuk dua kali di atas jalan darahnya. Sekujur badan mayat hidup itu gemetar keras, ia segera tersadar kembali dari pingsannya. Waaak! Ketika bibirnya bergerak hendak berbicara, darah segar memancar keluar dari mulutnya menodai seluruh pakaian yang dia kenakan, rasa kaget dan ngeri terlintas di atas wajahnya. Tetapi setelah sorot matanya menyapu sekejap ke arah mayat yang bergelimpangan di atas ceceran darah segar, dengan cepat ia sudah tahu apa sebetulnya yang telah terjadi, ia menghembuskan napas panjang lalu berbisik dengan bibir gemetar. Kalian! Saudara-saudaramu telah berangkat lebih duluan darimu, mungkin mereka sudah menanti kedatanganmu di tengah perjalanan, seru Pet Inhui ketus. Mayat dingin mengwaku Aka perdengarkan jeritan aneh yang mengerikan hati, kemudian bisiknya lirih. Aku pun tak bisa hidup lagi. Pet Inhui melirik sekejap ke arah Lukiat kemudian ajaknya, To'ako, mari kita lanjutkan perjalanan dan coba membobol. Rintangan berikutnya. Sambil gelengkan kepalanya berangkatlah kedua orang itu menyelusuri lorong kecil menuju ke tempat kegelapan. Meskipun dua rintangan berhasil mereka lalui dengan gampang, bagaimanakah nasib pada rintangan berikutnya mereka sendiri pun tak tahu. Bayangan merah bergoyang di ujung jalan yang panjang itu, beberapa buah lampu lentera menyinari sekitar tempat itu dan mengusir kegelapan yang menyelimuti jagad, setelah melewati jalan itu mereka akan tiba di depan pintu benteng, jika rintangan ketiga. Bisa mereka lampaui dengan selamat maka orang benteng Kiampeo tidak berhak untuk merintangi perjalanan mereka berdua lagi. Tetapi justru pada dua rintangan yang terakhir inilah kekuatan ini dari benteng Kiampeo diletakkan, setiap anggota benteng Kiampeo percaya bahwa mereka berdua tak nanti berhasil melampaui rintangan ketiga, apalagi rintangan keempat yang dijaga sendiri oleh pocu mereka. Di bawah kilauan cahaya merah berdiri kaku empat orang pria tinggi kekar dengan gagahnya, pedang panjang tersoren di punggungnya dengan sepasang mata memandang lurus ke depan. Sepintas lalu keempat orang itu nampak begitu gagah dan berjiwa ksatia, tetapi setelah dia mati lebih jauh maka terasalah hawa sesat yang memancar keluar dari tubuh mereka, menimbulkan perasaan jemuh bagi yang memandangnya. Keempat orang manusia kekar itu sudah setengah malaman lebih menunggu di tempat itu, menantikan kehadiran orang yang dinantikan oleh mereka, tetapi sampai begitu jauh tak terlihat sesosok bayangan manusia pun yang mendekati ruang jaga mereka, hal ini menimbulkan perasaan kecewa dalam hati kecil mereka, kecewa karena tak punya kesempatan untuk turun tangan. Langkah kaki yang berat bergema memecahkan kesunyian membangkitkan kembali semangat keempat orang itu, seakan-akan serigala liar yang mendadak menemukan mangsanya delapan sorot metu segera beralih ke arah kiri, sebab suara langkah kaki itu muncul dari sudut jalan sebelah kiri. Dari balik jalan kecil yang sepi muncul sesosok bayangan manusia, orang itu berjubah panjang berjenggot hitam dan melangkah dengan tindakan berat, seakan-akan dalam hatinya punya ganjalan beban yang berat sekali, selangkah demi selangkah maju terus ke muka. Oh oh oh! Poochu! Seruan itu mengendorkan pikiran dan perhatian mereka berempat yang sudah tercekam dalam ketegangan, namun kehadiran Seng Poochu yang tak pernah diduga sebelumnya ini cukup menegunkan pula hati mereka. Setelah memberi hormat mereka memandang ke arah pemimpinnya ini dengan pandangan tak habis mengerti. Yan An Seru Cui Tekli setelah menghentikan langkah kakinya. Ada apa Poochu? Dari antara keempat orang pria kekar itu berjalan keluar seorang pria beralis tebal yang mempunyai tahilalat di atas jidatnya, dengan pandangan tertegun ia memandang sekejap ke arah pemilik benteng itu, lalu tanyanya kembali dengan suara lirih. Poochu, ada urusan apa? Katakanlah. Cui Tekli pemilik dari benteng Kiampeo itu menghela nafas panjang, setelah ragu-ragu sebentar ujarnya. Pek Inhui telah melampaui dua rintangan dengan membinasakan lima orang jago kita, sekarang satu-satunya harapan terakhir dari benteng kita terletak pada pundak kamu berempat, aku tidak berharap Pek Inhui berhasil melampaui pula rintang yang ketiga ini. Poochu tak usah khawatir, dan kau pun tak usah terlalu merisaukan diri, seru Yan'an sambil tertawa keras, dengan tenaga gabungan dari kami empat orang raksasa, siapakah yang mampu menandingi kekuatan kami? Coba bayangkanlah sendiri Pek Tiang Hang yang tempo dulu dikatakan sangat lihai pun, tak mampu meloloskan diri dari cengkeraman kami, apalagi putranya, HMMM, HMMM, aku Yan'an tidak percaya kalau dia bisa lebih dasyat daripada ayahnya di masa silam. Kalian tak boleh bertindak terlalu gegabah, jago pedang berdarah dingin secara beruntun mampu menjebolkan pertahanan dari dua rintangan, dari sini bisa kita lihat bila ia benar memiliki kekuatan yang tak berboleh dianggap remeh, jika kali ini mereka pun berhasil merobohkan pertahanan dari kamu berempat, aku lihat, terpaksa nama benteng Kiampeo kita mesti diganti. Kecuali ilmu silat yang dimiliki Cui Tekli, boleh dibilang Yan'an tak pernah percaya kalau orang lain memiliki kemampuan sedasyat itu, tetapi setelah menyaksikan kekhawatiran Po Ocu apalagi pemimpin mereka itu bicara sambil bermuram durja, tak tahan segera tanyanya. Po Ocu, apakah kau tidak punya keyakinan untuk berhasil menangkan dirinya? A-a-a-a, tentang soal ini sulit untuk dikatakan, jawab Cui Tekli setelah tarik napas panjang-panjang, aku sendiri pun merasa tak punya kemampuan untuk merubuhkan bocah muda itu. A-a-a-a-i. Masa iya? Po Ocu, aku tidak percaya. Teriak pria yang berada di paling ujung sebelah tertegun sebentar. Guiku Jin seru Cui Tekli dengan mata melotot besar, kau anggap kepandayan silat yang kumiliki adalah nomor satu di dunia dan tiada tandingan lagi di kolong langit? Meskipun ilmu pedang yang kumiliki nomor satu di seluruh dunia persilatan, itu bukan berarti aku sudah tiada tandingannya lagi di dalam jagad ini, kau mesti tahu pedang mestika penghancur seng suria dari partai Tiam Cong sudah cukup digunakan untuk melawan diriku. Ia tertawa rawan, setelah berhenti sebentar ujarnya kembali, tetapi kalian pun tak usah terlalu takut, benteng kiam P.O. Bukanlah manusia-manusia tolol yang pandainya hanya bikin malu saja. Empat raksasa bertenaga sakti itu terdiri Yan An, Guiku Jin, Bong Yeu Seng serta Hei San Jin, untuk menundukkan mereka berempat di masa yang lampau. Cui Tekli harus mengorbankan banyak tenaga dan pikiran sebelum akhirnya berhasil, ia harus bertempur sengit selama dua hari dua malam lamanya untuk menentukan siapa menang siapa kalah, oleh sebab itulah dia sangat memahami kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki keempat orang ini. Kalau dibicarakan dari tingkatan tenaga dalam yang dimiliki keempat orang itu, maka boleh dibilang Yan An paling lihai sedang Hei San Jin paling lemah, tetapi jika Pek In Hui sekaligus ingin bertempur melawan keempat orang ini, maka boleh dibilang keadaan tersebut ibaratnya batu membentur telur. P.O. Chu terdengar Bong Yeu Seng berkata dengan suara tergagap, dari nada pembicaraanmu barusan, seolah-olah kau melukiskan kemampuan yang dimiliki Pek In Hui jauh lebih lihai daripada bapaknya, jika kami berempat hari ini jatuh kecundang maka aku rasa kau pun bakal kehilangan muka pula, karena itu bagaimanapun juga kau harus carikan akal bagi kita orang untuk berhasil membinasakan bangsa cilik itu, bila bibir bencana dapat disingkirkan maka hal ini bukan saja bermanfaat bagi P.O. Chu, bagi kami pun menguntungkan. Ehem, Cui Teh Li mengangguk tanda menyanggupi, aku memang sudah sepantasnya mencarikan suatu akal bagi kalian berempat. Air mukanya tiba-tiba berubah jadi serius, hal ini membuat hati keempat orang raksasa itu tercekat, detik itu juga mereka ikut merasakan bahwa pihak lawan tentu ampuh sekali dan tidak gampang untuk menghadapinya. Dengan pandangan gelisah bercampur kuatir sorot metu keempat orang itu dialihkan ke atas wajah P.O. Chu Benteng Kiam P.O. Mereka berharap agar seng pemimpin mereka itu berhasil menemukan suatu jalan yang bagus. Setelah termenung beberapa saat lamanya Cui Teh Li segera menghela napas panjang dan merogoh ke dalam sakunya untuk mengambil keluar sebuah botol kecil berwarna hijau, dari botol itu dia ambil keluar empat butir obat kecil berwarna merah dan diletakkan di atas telapaknya. O-o-cu, obat apakah itu? Tanya Hei Sanjin dengan nada tercengang. Obat ini bukan lain adalah obat yang sangat mujarab dan tersohor untuk menambah tenaga dari Tibet, kata Cui Teh Li dengan wajah serius, seandainya seseorang menelan sebutir pil ini maka tenaga dalam tubuhnya akan bertambah kuat dua kali lipat dari keadaan semula. Obat ini kubuat atas petunjuk seorang tokoh sakti dari Tibet, Biarlah kali ini ku gunakan untuk melipat gandakan kekuatan tubuh kalian berempat dengan harapan Pek Inhui bisa kita musnahkan dengan cepat, dalam keadaan begini jika bangsa Cui Pek itu bermaksud melakukan perlawanan, itu berarti dia mencari penyakit buat diri sendiri. Mendengar perkataan itu Gui Kujin serta Hei Sanjin jadi sangat kegirangan, mereka sambar sebutir pil merah tadi dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Yan An serta Bong Yeu Seng saling bertukar pandangan sekejap, kemudian mereka masing-masing pun menelan sebutir. Cui Teh Li segera tertawa ringan sesudah menyaksikan empat orang jago lihainya menelan obat itu, katanya. Mereka sudah hampir tiba di sini, aku harus berlalu lebih dahulu untuk mempersiapkan diri. Saat ini air mukanya sudah tidak bermuram dua jauh lagi seperti keadaannya sewaktu datang ke situ, seakan-akan sebuah masalah besar telah berhasil diselesaikan olehnya dengan baik, dengan badan yang enteng tubuhnya segera bergerak menuju ke arah jalan kecil di mana ia datang tadi. Di balik pepohonan yang lebat dan gelap seorang perempuan tua berwajah sayur berdiri mematung di tempat itu, ketika menjumpai Cui Teh Li berjalan menghampiri dirinya ia segera maju sempoyongan. Apakah kau telah berikan obat pelenyap tenaga kepada mereka berempat? Ehem, dan sekarang kau tak usah khawatir lagi, sahut Cui Teh Li pemilik benteng Kiampeo sambil mengangguk, Demi dirimu aku tidak sayang untuk mengorbankan begitu banyak jago-jago lihaiku, mungkin jiwaku telah kau rubah sama sekali, tetapi sayang sekali kau tidak berhasil merubah diri pekin hui. Suamiku seru perempuan tua itu dengan air matu bercucuran, aku merasa sangat berterima kasih sekali kepadamu karena engkau mau bersikap demikian terhadapin hui, di kemudian hari aku bisa memberitahukan kesemuanya itu kepadanya, akan kukatakan betapa kasih sayangnya dirimu terhadap dia, jika ia benar-benar berani datang lagi untuk menuntut balas, aku pasti menegur dan memarahi dirinya. Aku tidak takut menghadapi dirinya, jika ia berani datang lagi pasti akan kuberi peringatan yang tajam kepadanya, seru Cui Teh Li dengan suara dingin, hujan mari kita pulang. Perempuan tua itu gelengkan kepalanya. Kau belum mengawalkan permintaanku, lepaskanlah Inhoi pada rintangan yang terakhir. Hujin, aku telah mengorbankan keempat orang pembantu setiaku itu demi memenuhi keinginanmu, masa kau tak bisa memahami maksud hatiku? Tentu saja aku tak akan menyusahkan dirinya lagi. Suara langkah kaki manusia yang lirih secara lapat-lapat berkumandang datang, ketika mereka angkat kepala memandang ke arah samping kanan, terlihatlah dengan langkah gagah Pek Inhoi si jago pedang berdarah dingin beserta lukiat perlahan-lahan maju mendekat. Aku ingin menyaksikan puteraku berjuang membobolkan rintangan yang ketiga ini, bisik perempuan tua itu mendadak. A-A-A-A-I, aku lihat kau terlalu menyayangi dirinya, Omel Cuiteli sambil tertawa, kepalanya digelengkan berulang kali. Di tengah kegelapan Pek Inhoi jalan bersanding di sisi lukiat, dari tempat kejauhan mereka sudah menangkap cahaya merah itu dan mereka pun dapat menyaksikan pula empat orang jago kekar di bawah sorot cahaya lampu lentera itu. Dengan alis berkerut lukiat segera berbisik. Aneh sekali, mengapa semua jago yang kita temui pada malam ini semuanya merupakan manusia-manusia laknat yang sudah tersohor akan kejahatannya di kolong langit? Kenapa? Apakah kau juga kenal dengan keempat orang itu? Tanya Pek Inhoi setelah tertegun sejenak. Lukiat tarik napas panjang-panjang, terhadap keempat orang itu bukan saja kenal bahkan boleh dibilang amat mengenalinya. Sepuluh tahun berselang mereka pernah secara beruntun membinasakan enam belas orang jago lihai dari kalangan lurus dalam waktu tiga hari. Waktu itu peristiwa tersebut sangat menggemparkan dunia persilatan. Tiap partai besar mengirimkan jagonya untuk mencari jejak keempat orang pembunuh itu. Tetapi bukan saja ilmu silat yang dimiliki keempat orang itu sangat lihai, kecerdasan mereka pun luar biasa sekali. Beberapa kali terjadi bentrokan setelah membunuh mereka segera melarikan diri, tak pernah sekalipun menderita luka akibat pertarungan. Dari mana kau bisa mengetahui persoalan ini dengan begitu jelas? Tanya Pek Inhoi sesudah tertegun sebentar. Waktu itu usiaku masih amat muda, aku ikut tayah menghadiri pergerakan tersebut, karenanya keempat orang itu telah memberi kesan yang mendalam bagiku, selama hidup aku tak mungkin bisa melupakan diri mereka lagi. Sekilas rasa ngeri dan takut terlintas di wajahnya, dia melanjutkan kembali kata-katanya. Kita berdua tak akan mampu menghadapi sepak terjang keempat manusia ganas itu, menurut pendapatku lebih baik kita mencari jalan lain saja. Maksudmu kau suruh aku melarikan diri dari sini? Tanya Pek Inhoi tercengang. Banyak sekali kary hidup seorang manusia di kolong langit, kenapa kita mesti bersikeras untuk memikirkan masalah yang sama sekali tak ada gunanya itu? Bukankah secara terang-terangan kita sudah tahu bahwa kita berdua bukan tandingannya, kenapa kita mesti ngotot menghantar kematian buat diri sendiri? Adik Inhoi, lebih baik turutilah perkataanku. Dengan cepat jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi gelengkan kepalanya berulang kali. Selama hidup belum pernah aku mundur dan melarikan diri sebelum melangsungkan pertarungan. Adik Inhoi, sekarang bukan saatnya yang tepat bagi kita untuk berlagak sok pahlawan, seru lukiat dengan gelisah, ia menghala napas panjang. Aku ingin memberitahukan pula satu hal kepadamu, mungkin kau bisa menyetujui kera bekerja yang kuusulkan ini, bagaimanakah kemampuan dari malaikat pedang Chia Chenggak dari partaimu? Dia adalah malaikat pedang dari partai kami, jawab Pek Inhoi dengan wajah serius. Nah, sekarang kau akan merasa lebih jelas lagi, tahukah engkau bahwa kehebatan Chia Chenggak di dalam permainan pedang boleh dikatakan sudah tiada bandingannya di kolong langit. Tetapi ketika ia bertempur melawan keempat orang jago itu, dengan mengorbankan diri hingga terluka ia baru berhasil menangkan empat jurus serangan dari mereka, Coba pikirlah andai kata mereka tidak memiliki ilmu silat yang betul-betul maha dasyat, mampukah keempat orang manusia ganas itu menghadapi serangan berantai dari seorang malaikat pedang? Tercekat perasaan hati jago pedang berdarah dingin mendengar perkataan itu, dia merasa pikirannya semakin berat dan tidak tenang, hal ini bukanlah disebabkan ia jari atau takut, tetapi ia sedang. Membayangkan andai kata dia dengan andalkan ilmu pedang penghancur Seng Surya yang mahasakti itu gagal mengalahkan keempat manusia ganas itu, maka itu berarti nama baik partai Tiam Chong akan ikut runtuh bersama kekalahan yang diderita olehnya. Dengan pandangan tajam ia melirik sekejap ke arah empat orang pria tinggi kekar itu, tampaklah olehnya ketika itu mereka sedang menengok ke arahnya dengan pandangan dingin, dari sikapnya yang congkak dan jumawa mereka bisa merasakan bahwa sebetulnya musuh-musuh tangguhnya itu tidak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya. To'ako, ayuh kita maju ke sana serupet Inhui kemudian dengan tegas setelah merabah pedang penghancur Seng Suryanya. Adik Inhui, apakah kau nekat hendak mementur batu? Ketahuilah keadaan kita bagaikan telur dengan batu karang, seru lukiat dengan perasaan kaget. HMM. Apakah kita mesti ngoloyor pergi dari hadapanmu ke orang? Perbuatan ini jauh lebih memalukan daripada dibunuh musuh, aku tidak sudi melakukan perbuatan yang sangat menurunkan derajatku itu. To'ako, bila kau ingin berlalu, pergilah seorang diri, aku si jago pedang berdarah dingin tidak mungkin dapat melakukan hal ini. Senyuman dingin yang anggun dan sombong tersungging di ujung bibirnya yang tipis, sepasang matanya berkilat dan menyiarkan cahaya tajam, ia menengok sekejap ke arah empat tokoh mahasakti itu kemudian perlahan-lahan maju ke depan. Semangat jantannya yang tidak jari menghadapi bahaya serta jiwa ksatrianya menyongsong kematian yang setiap saat mengancam datang, terpancar keluar dari tubuh orang muda itu, keteguhan serta kekerasan hatinya hampir saja menyelimuti suasana di sekeliling tubuhnya. Tergetar keras hati Lukyat menyaksikan kegagahan rekannya itu, timbul rasa malu dalam hati kecilnya, ia tarik napas panjang-panjang. Dan segera menyusul di belakang tubuhnya, rasa putus asa dan jari yang semula menyelimuti wajahnya kini tersapu lenyap hingga tak berbekas. He-eh, 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 siapkah di antara kalian yang bernama jago pedang berdarah dingin? Pek Inhui tegur Yan'an sambil tertawa seram. Siapakah engkau sahut Pek Inhui sambil tertawa, hawa napsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, aku Pek Inhui memberi hormat. Yan'an tertegur dan berdiri melongot, rupanya ia tak mengira kalau jago muda yang tersohor namanya di kolong langit serta dikenal orang sebagai jago pedang berdarah dingin itu tidak lebih hanya seorang pemuda yang masih muda usia, ia berseru tertahan sedang sabtu ingatan dengan cepat terlintas di dalam benaknya. Po-o-choo melukiskan orang ini dengan begitu hebatnya, tak nyana yang dia maksudkan hanyalah seorang bocah cilik yang masih berbau tetek, ak-a-ah. Benarkah pemuda ini yang telah menimbulkan gelombang besar di dalam dunia rimba persilatan? Berpikir sampai di situ dia lantas menegur. Betulkah kau adalah putranya Pek Tiang Hang? Apa kau anggap aku suka mencatut nama orang lain? He-eh, 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 rupanya kau adalah seorang manusia yang luar biasa sekali, sampai-sampai tiga mayat hidup pun menemui ajalnya di tanganmu, tidak aneh kalau Po-o-choo memandang begitu serius terhadap kekuatanmu itu, tapi sayang seribu kali sayang kelihayanmu yang luar biasa itu bakal hancur berantakan di atas simu itu. Apakah maksudmu tegur Pek Inhoi melengap? Karena kau sipek maka kau harus mati karena orang sipek tak seorang pun merupakan orang baik. Bangsat bentak Pek Inhoi besar, air ludah yang muntah keluar dari mulut baumu itu benar-benar memuakan sekali, tidak. Aneh kalau udara di sekitar sini terasa begitu bau seperti kentut busuk, ternyata di sini ada anjing budukan yang sedang melepaskan kentut, bajingan cilik, hati-hatilah kalau bicara, tegur Bong Ye Useng sambil tertawa seram, kau berani mengucapkan kata-kata semacam. Itu, berarti pula kau bersikap kurang ajar terhadap to'ako kami, bagaimana dengan engkau sendiri? Perkataanmu toh tidak. Sedap didengar, itukah yang dinamakan sopan? Sejak terjun ke dalam dunia persilatan Bong Ye Useng belum pernah dicemohkan dengan kata-kata yang tak sopan, ketika menyaksikan Pek Inhoi yang begitu jumawah seakan-akan sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap dirinya, ia jadi naik darah, sambil tertawa seram teriaknya keras-keras. Bajingan cilik, rupanya kalau kau tidak diberi peringatan yang pedas, maka kau tak akan tahu sampai di manakah kelihayanku. Pedang panjang dalam genggamannya segera digetarkan keras-keras, sekilas cahaya busur terlontar ke tengah udara dan menggulung keluar dengan cepatnya. Lukyat segera menggerakkan tubuhnya sambil berseru. Aku dengar ilmu silat yang kau miliki lihai sekali, aku ingin sekali mohon petunjuk darimu. Tercengang hati Bong Ye Useng ketika menyaksikan Lukyat dengan senjata terhunus menyongsong kedatangannya, sesudah tertegun sejenak tegurnya. Bocah keparat, kau tidak takut menghadapi kematian? Pada saat ini keberanian dalam hati Lukyat berkobar, ia merasa ada segulung hawa panas yang bergelora dalam dadanya, membuat rasa jari dan takut yang semula menyelimuti dirinya tersapu lenyap. Sambil tertawa keras dengan suara yang lantang, pedang panjang dalam gengamannya laksana kilat membacok ke depan. HMM, tak kunyana kau pun punya sedikit simpanan juga EJ Bong Ye Useng sambil mendengus dingin. Rupanya ia tertarik oleh permainan pedang Lukyat yang begitu aneh dan saktinya itu, tanpa terasa timbul kegembiraannya untuk melayani permainan lawan, pedangnya dengan cepat diputar dan mencukil ke atas, arah serangannya aneh dan sama sekali tidak terduga. Lukyat terkesiap, ia merasa permainan pedang lawannya merupakan sejurus serangan yang belum pernah dijumpai sebelumnya, buru-buru dia menyingkir ke samping dan menghindarkan diri. Tetapi kemanapun Lukyat pergi dan bagaimanapun cepatnya dia berusaha untuk menghindarkan diri, jurus serangan lawan yang begitu cepat selalu membuntuti di belakang tubuhnya, hal ini membuat dia terkejut dan segera pikirnya. Jurus serangannya benar-benar aneh sekali, entah permainan apakah itu. Dalam keadaan yang terdesak dan keteter hebat, terpaksa pemuda silu itu harus putar badan sambil melancarkan tangkisan, segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya segera dikerahkan keluar. Traaang. Terdengar suara benturan nyaring yang memekatkan telinganya, percikan bunga api munkrat keempat penjuru, sekilas cahaya putih seketika memancar keluar mengiringi benturan nyaring tersebut, setelah berputar satu lingkaran busur di udara cahaya putih tadi rontok ke atas tanah. Air muka lukiat berubah hebat, serunya dengan suara gemetar. Titik 2. Aku. Ujung pedang lawan yang tajam telah menempel di atas. Tenggorokannya memaksa pemuda itu tiada kesempatan untuk menggerakkan tubuhnya lagi, dengan pandangan ngeri bercampur takut dia awasi wajah Bong Yeuseng tanpa berkedip. Keparat cilik, bagaimana rasanya serangan pedangku ini jengek jago Shibong itu sambil tertawa seram. Mimpi pun lukiat tak pernah menyangka dia sebagai seorang jago pedang. Kenamaan yang sudah lama terjun di dalam dunia persilatan harus menelan kekalahan di tangan orang dalam tiga jurus serangan, ia merasa malu dan kehilangan muka, sambil menahan rasa dendam teriaknya keras-keras. Ayuh sekalian bunuhlah diriku. Ayuh cepat turun tangan gue eh, hee eh, hee eh, persoalan itu hanya menunggu soal. Waktu saja, apa yang perlu kau gelisahkan sahut Bong Yeuseng sambil tertawa seram. Jago pedang berdarah dingin Pet Inhoi berdiri tertegun melihat kesemuanya itu, ia tak mengira kalau pihak lawan memiliki ilmu silat yang begitu dasyat sehingga lukiat dengan kepandaya ilmu pedangnya yang cukup tangguh harus menelan kekalahan dalam tiga jurus belaka, perubahan tersebut berlangsung terlalu cepat membuat ia tak sempat memberikan pertolongan. Dengan wajah serius ia segera bergerak maju ke muka, tegurnya dengan nada berat. Bawa pergi tudingan pedangmu itu. Heem, 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 dengan andalkan apa kau hendak memerintah diriku? Bangsat cilik, pentangkan matamu lebar-lebar dan coba lihat siapakah aku, jangan kau anggap aku begitu tak becus seperti gentong nasi hingga angkat pedang pun tak mampu. Aku tidak merasa bahwa kau memiliki suatu kepandayan yang tinggi di dalam permainan pedang, seru pekin hui dengan nada hambar, kemampuan yang kau miliki sekarang hanya bisa terhitung sebagai suatu hasil yang kecil sekali, untuk memperdalam satu tingkat lagi. HMM kau masih terlampau jauh. Kering. Tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring berkumandang di udara, sekilas cahaya putih meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan petir. Ketika Bong Ye Useng merasakan pandangan matanya jadi silau, tahu-tahu tudingan pedang dalam genggamannya sudah tersampok ke samping. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Lu Kiat segera meloloskan diri dari ancaman maut. Toako, kau tidak terluka bukan tegur pekin hui sambil tersenyum setelah dilihatnya pemuda si Lu itu lolos dari ancaman bahaya maut. Sikap pemuda sipek itu masih tetap tenang-tenang saja dan seakan-akan ia tak pernah melakukan sesuatu apapun, baik gerakan mencabut pedang maupun gerakan masukan kembali senjatanya ke dalam sarung, semua berlangsung dalam sekejap metu dan cepat hingga sukar diikuti dengan pandangan mata. Demonstrasi penampilan ilmu yang begini dasyatnya itu bukan saja menggerakan hati Bong Ye Useng, sekalipun Lu Kiat yang mengetahui akan kelihayan dari rekannya pun diam-diam ikut kagum dan memuji tiada hentinya. Bocah keparat seru Bong Ye Useng dengan napas tercengang, tak kunyana permainan pedangmu begitu cepat dan luar biasa. Sesudah mengetahui akan kelihayan musuhnya kali, ini raksasa bertenaga sakti yang bernama Bong Ye Useng ini tak berani pandang enteng lawannya lagi, dengan wajah serius dia angkat pedangnya ke atas sesudah tarik napas panjang ia menerjang maju ke depan mendekati pemuda sipek itu. Bong Ye Useng Cepat kembali, hari ini kita telah berjumpa dengan seorang jago lihai, teriak yanan dengan wajah serius. Perlahan-lahan dia cabut pedangnya, setelah membentuk gerakan melingkar di tengah udara, senjata itu perlahan-lahan disilangkan di depan dadanya. Inilah tanda rahasia yang memerintahkan anak buahnya untuk membentuk barisan pedang, Gui Ku Jin serta Bong Ye Useng dengan cepat meloncat ke muka, masing-masing berdiri di satu posisi, dalam. Waktu singkat jago pedang berdarah dingin Pat Inhoi sudah terkurung di tengah kepungan. Lu Kiat jadi terperanjat, buru-buru teriaknya. Adik Inhoi, tunggulah sebentar. Akanku bantu dirimu. Dengan cepat dia menyambar pedang tajamnya yang menggeletak di atas tanah, kemudian dengan wajah serius melangkah masuk ke dalam kurungan barisan pedang itu. Tercekat hati jago pedang berdarah dingin, ia berteriak, To'ako, jangan maju kemari. Tidak tampik Lu Kiat sambil menggeleng, aku tidak akan membiarkan engkau seorang menempuh bahaya. To'ako bukannya aku tidak pandang sebelah metu, terhadap dirimu, terus terang saja ku katakan musuh yang harus kita hadapi sekarang terlalu ampuh, jika kau turut serta dalam pertarungan ini maka bukan saja tidak akan membantu apa-apa bahkan malah akan mencabangkan pikiranku untuk melindungi keselamatanmu. Tentang soal ini, Lu Kiat merasa sakit hati, akhirnya ia menghelan nafas panjang, aaaai. Mungkin perkataanmu ada benarnya. Pemuda ini pun menyadari sampai di manakah taraf kepandayan yang ia miliki, jika ilmu pedangnya dibandingkan dengan ilmu pedang milik jago pedang berdarah dingin maka ia masih ketinggalan jauh sekali. Seperti apa yang dikatakan Pak Inhoi tadi, ikut sertanya di dalam pertarungan itu bukan saja sama sekali tak ada gunanya, bahkan justru akan merunyamkan suasana. Karena itu dengan mulut membungkam dan menekan rasa sedih dalam hatinya, ia mundur kembali ke belakang. Adik Inhoi, bisiknya dengan suara gemetar, jika kau tidak beruntung dan mati binasa di tempat ini, aku pun tidak ingin hidup lagi. Kenapa? Kenapa kau harus berbuat demikian? Tegur Pet Inhoi dengan jantung berdebar keras, to aku. Jangan sekali-kali kau mempunyai jalan pikiran seperti itu, seandainya nasibku jelek dan menemui ajal di tempat ini maka kau harus berusaha melarikan diri, latihlah kembali ilmu silatmu dengan tekun kemudian balaskan sakit hatiku. HMMM, HMMM, gampang amat kalau bicara, jengek yanan sambil tertawa seram, kalau kau modar maka dia pun tak akan lolos dari tempat ini. Jago pedang berdarah dingin mengerutkan sepasang alisnya, selintas hawa napsu membunuh yang tebal berkelebat memenuhi wajahnya, satu senyuman dingin tersungging di ujung bibir membuat pemuda itu nampak jumawa sekali. Huh! Kau anggap aku pasti bernasib jelek dan menemui ajal di tanganmu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kejadian ini tak usah diragukan lagi, setelah kami di kolong langit jarang sekali terdapat manusia yang mampu menandingi tenaga gabungan kami apalagi kau. HMMM, siapa tahu kalau aku adalah salah seorang dan antaranya, selah pemuda itu dengan cepat. He-he-he-he-he-he-he-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hal itu merupakan suatu bagian yang sama sekali tak masuk di akal. E.J. Yanan dengan nada menghina, Jika kau mampu meloloskan diri dari kepungan barisan pedang kami dalam keadaan hidup, maka kami empat saudara akan melakukan bunuh diri di hadapanmu, waktu itu kau tak usah turun tangan sendiri lagi. Orang itu terlalu percaya pada kekuatan sendiri, dalam pandangan matanya di kolong langit tak terdapat seorang manusia pun yang berharga untuk dinilai apalagi pihak lawannya adalah seorang pemuda yang masih muda usia, perkataan semacam itu dalam pendengaran mereka berempat tidak termasuk ucapan yang tak kabur. Siapakah yang mampu menandingi tenaga gabungan mereka berempat yang begitu dahsyat? Pek Inhui segera mendengus dingin, serunya. Kalau bicara janganlah terlalu tak kabur dan muluk-muluk, hati-hatilah dengan lidahmu kalau tersambar petir. Haaah, 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 bocah cilik kau tak usah banyak bacot lagi, ayuh turun tangan teriak Hei Sanjin sambil tertawa terbahak-bahak, tak kusangka kalau kesombonganmu jauh lebih hebat daripada kami berempat. Jago pedang berdarah dingin mendengus ketus, dengan pandangan serius ia saput sekejap keempat orang tokoh sakti tadi, ia tahu serta pertempuran sengit tak akan terhindar lagi. Dia tarik napas panjang-panjang, tangannya meraba gagang pedang dan perlahan-lahan mencabut keluar pedang mestika penghancur seng surya itu, cahaya tajam yang menyilaukan matu seketika berpencar di udara, hawa pedang berwarna hijau bagaikan asap tebal menyelubungi sekeliling tempat tersebut. Ah, 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 ah. Rupanya Chia Cheng tak telah serahkan nyawanya yang kedua kepadamu seru yanan dengan wajah berubah hebat, tempo hari kami berempat pernah menderita kekalahan total di ujung pedang mestika itu, selama ini kami berharap bisa tiba kesempatan yang baik untuk mencuci bersih kekalahan itu, dan ini hari kami telah memperolehnya, hati-hatilah bocah. Kami akan berusaha untuk merampas senjata itu dari tanganmu. Selam hidup kau tak akan memperoleh kesempatan itu, aku anjurkan kepada anda lebih baik. Janganlah bermimpi di siang hari bolong. Ha, ah, 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 kau keliru besar, kesempatan yang sangat baik itu sebentar lagi akan kami temukan, Pek In Haui. Ingatlah baik-baik perkataan kami, bukan saja kau akan kami kalahkan bahkan pedang mestika itu pun akan kami rampas, kami akan berusaha untuk menghancurkan benda mestika dari partai Tiam Cong ini agar sejak detik ini lenyap dari permukaan bumi. Pek In Haui tertawa dingin. Ayo cepat turun tangan. Lebih baik kita putuskan persoalan ini lewat permainan senjata. Tidak kesalah, sambung Gui Kujin dengan alis berkerut, kita bicarakan soal Nghyong lewat pertarungan, dengan begitu barulah bisa diketahui siapa lebih unggul di antara kita. Rupanya Yan Ang juga tidak ingin membuang waktu lagi, dia sebagai seorang pemimpin yang memberi komando kepada rekannya untuk menyerang atau tidak segera tarik napas panjang, pedangnya diputar di udara. Kiam Kui Toa Hei. Pedang sakti lenyap di samudera, bentaknya keras. Empat sosok bayangan manusia maju serentak, cahaya pedang yang tajam ikut terbentang di udara, segulung hawa pedang yang amat tajam bagaikan gulungan ombak di samudera segera meluncur ke muka dan mengurung seluruh tubuh Pek In Hui. Jago pedang berdarah dingin segera merasa dari arah delapan penjuru secara berbareng muncul berpuluh-puluh jalur bayangan pedang yang tajam serta segulung daya tekanan tak berwujud menekan batok kepalanya.